Halo semua, kembali lagi di mata kuliah manajemen data dan pengetahuan. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu data mining dan ada metode apa saja di data mining yang bisa digunakan untuk kita mengekstraksi pengetahuan dari data yang kita simpan. Nah, seperti yang kita tahu, ada empat metode di dalam machine learning yaitu mulai dari regresi analisis, kemudian klasifikasi, lalu ada clustering dan association role. Nah, kali ini kita akan mulai dulu dengan data mining yang pertama yaitu association role. Nah, sebetulnya ini sudah kita pernah bahas sedikit atau singgung sedikit ketika kita belajar pengantar data mining. Apa itu association role dan bagaimana cara bekerjanya. Nah, saya akan ingatkan kembali bahwa association role itu lebih metode yang lebih fokus untuk mengekstrasi hubungan asosiatif atau korelasi yang menarik antar item. Jadi, ketika kita menghitung nanti menggunakan algoritma-algoritma yang ada dalam association role, nah, kita akan mendapatkan adanya hubungan asosiatif. Nah, algoritma ini juga dikenal dengan nama lain yaitu market basket analysis. Karena memang kita nanti akan lebih banyak menganalisis tentang proses transaksi atau kejadian fakta transaksi yang terjadi di dalam suatu enterprise seperti itu. Nah, sebagai gambaran apa sih market basket analysis atau association role itu, jadi misalkan kita punya pola transaksi dari jutaan orang yang kita simpan dalam database tentunya. Nah, di sini kita bisa temukan, misalkan si deterjen ini harus ditaruh di rak yang mana ya, berdekatan dengan apa ya, supaya nanti penjualannya jadi lebih maksimum. Kemudian, misalkan kalau saya punya window shopping, misalkan kayak bikin paket ekonomis gitu ya, kemudian saya menggabungkan antara deterjen dengan orange juice itu bakal laku nggak ya kalau misalkan saya paketkan dia dalam satu paket. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang mungkin bisa diajukan kalau kita melakukan association role. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan semacam ini hanya akan bisa dijawab kalau kita tahu ada hubungan antar item yang ingin entah itu digabungkan dalam paket ekonomis atau mungkin disimpan dalam rak yang sama, seperti itu. Nah, hubungan associative antar item itu secara logikanya atau secara matematiknya disampaikan dalam bentuk seperti ini. Ada if, lalu ada antecedent, then consequent. Jadi, if antecedent, maka consequent. Seperti itu. Sebagai bentuk atau contoh gambarannya, misalkan jika saya membeli roti, maka saya juga akan membeli nutella pada saat yang bersamaan. Nah, hubungan semacam ini nanti akan punya nilai. Jadi, kita akan mencari nanti hubungan-hubungannya kira-kira roti sama selai, lalu apalagi nanti hubungan-hubungan yang terjadi antar item yang dibeli oleh customer pada umumnya. Akan tetapi nanti setiap hubungan associative ini akan memiliki nilai yang kita sebut nanti dengan nilai confidence. Di mana semakin tinggi nilai confidence, maka rule atau hubungan associative ini bisa dianggap valid seperti itu. Sebelum kita melakukan association rule, nah, kita harus pahami dulu bahwa ada dua parameter di dalam association rule itu sendiri. Yang pertama adalah parameter berupa nilai support, dan yang kedua berupa nilai confidence. Nah, apa bedanya? Ya, kita bahas dulu dari nilai support. Nilai support itu menggambarkan rasio antara jumlah transaksi yang memuat anteceden, tadi anteceden itu yang jikanya ya, dan konsekuen terhadap jumlah transaksi. Nah, tentunya untuk bisa menghitung, kita membutuhkan suatu hal namanya support count. Nah, support count ini dihitung dari jumlah kemunculan item pada suatu himpunan transaksi. Rumus menghitungnya seperti ini, jadi ada kemunculan anteceden, lalu ditambah dengan kemunculan konsekuennya, dibagi dengan jumlah himpunan dari si transaksinya, seperti itu. Sebagai contoh, saya punya dua transaksi, dan masing-masing transaksi itu ada barang yang dibelinya berupa tiga barang. Transaksi pertama ada A, B, dan C, lalu transaksi kedua ada B, C, dan D. Nah, kita hitung dulu support count-nya. Support count itu kita menghitung kemunculan item pada transaksi-transaksi yang ada di dalam himpunan transaksi. Sebagai contoh, misalkan A, A itu hanya muncul di T1, maka A itu bernilai 1 support count-nya. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini B, B itu muncul dua kali, yaitu di T1 dan di T2, maka dia akan muncul angka 2 di support count-nya. Begitupun seterusnya. Nah, setelah kita menghitung support count-nya, agar mudah, ya tinggal kita hitung nilai support-nya. Misalkan saya punya rule di sini, jika A, maka B, C. Ini antecedent, ini konsekuennya. Berarti kita hitung, A nilai support-nya adalah 1, ditambah dengan kemunculannya di sini, B dengan C itu yang bersamaannya ada 2. B dengan C di sini, B dengan C di sini, 1, kemudian B dengan C di sini, dihitungnya bersamaan, harus munculnya bersamaan. Berarti 2, 1 per 2 dikali 100%. Ya, kalau mau dikalikan 100%, kalau enggak rasionya sudah aja setengah, seperti itu. Jawabannya adalah 50%. Kalau B dengan C, yaudah tinggal dilihat B-nya muncul 2 kali, 1, 2, seperti itu. Dan C, C-nya muncul juga 2 kali, 1, 2, seperti itu. Kemudian jumlah transaksinya 2, jadi 2 per 2 adalah 1, seperti itu. Itu untuk nilai support. Bagaimana dengan nilai confidence? Nah, nilai confidence ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan apakah hubungan asosiatif tersebut akan kita beritakan kepada stakeholder atau tidak. Karena tadi kita bisa saja bilang bahwa ini ada hubungan asosiatif, tapi hubungan asosiatif sekali lagi itu punya nilai confidence-nya. Makin besar, berarti makin akurat nilai asosiasinya. Cara menghitungnya adalah, jumlah transaksi yang memuat anteceden dan konsekuen terhadap jumlah transaksi yang meliputi semua item dalam antecedennya. Jadi di sini adalah jumlah kemunculan anteceden dan konsekuennya ada di berapa transaksi, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh transaksi. Ini transaksi yang mengandung anteceden, sorry ya. Kalau tadi kan transaksi saja, kalau ini transaksi yang mengandung anteceden. Contoh dengan menggunakan kasus yang sama seperti tadi, misalkan A, A itu muncul di berapa transaksi? A itu misalkan muncul di 1 transaksi, karena dia kan A ini nilai support-nya 1, kemudian B ini munculnya 2, C itu munculnya 2 kali. Oke. Berarti untuk menghitung ini, caranya adalah kemunculan anteceden dan konsekuen. Berarti anteceden dan konsekuen ini muncul berapa kali? gitu ya. Di sini ada nilainya A, kemudian, sorry, ini salah harusnya. Jadi ini munculnya A bersamaan dengan B dengan C-nya hanya 1 kali, kemudian kita punya 2 transaksi, tapi transaksi yang mengandung antecedennya itu hanya 1, yaitu si A ini. Ini kan antecedennya A ya. Jadi ini A adalah antecedennya, nah itu hanya muncul 1 kali, jadi 1 per 1 dikali 100 persen. Itu adalah nilai confidence-nya. Contoh untuk yang kedua, misalkan B dan C, A. Cara menghitungnya gimana? Ya tinggal dilihat aja, B, C, A muncul berapa kali? B, C, A itu hanya muncul 1 kali di transaksi 1. Berarti si nilainya adalah 1, dibagi kemunculan dari antecedennya, antecedennya B. B itu muncul 2 kali di transaksi 1 dan di transaksi yang kedua. Berarti 1 per 2 dikali 100 persen. Berarti jawabannya adalah 50 persen. Itu adalah cara menghitung nilai confidence, seperti itu. Nah, setelah kita bisa pahami, maka kita akan pilih dulu algoritmanya. Sebetulnya di dalam association rule, itu ada banyak sekali pilihan algoritmanya. Di dalam materi ini, kita akan fokus di satu algoritma, tapi sebetulnya kita akan mempelajari 2 nantinya. Yaitu algoritma a priori dan algoritma FP growth. Di pertemuan materi kali ini, kita akan fokus dulu di algoritma a priori. Nah, bagaimana cara kerja algoritma a priori? Mari kita lihat di sini. Yang pertama, kita harus tahu dulu ide dasarnya. Nah, ide dasar a priori ini adalah di awal langkah, dia harus bisa mengembangkan dulu frequent item set. Di frequent item set, kita mengukur dulu berapa kemunculan suatu item ataupun kumpulan item di dalam suatu kumpulan transaksi. Nah, kalau sudah, kita akan memangkas item yang tingkat frekuensinya di bawah nilai minimum support. Jangan lupa lagi, support itu menyatakan nilai kemunculan suatu item atau kumpulan item dalam suatu kumpulan transaksi, seperti itu. Nah, jika nilai supportnya ternyata lebih besar daripada minimal support, maka dia bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Tapi, kalau tidak lebih dari atau sama dengan minimal support, maka tidak melanjutkan ke langkah berikutnya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran pesedokotnya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memprosesnya. Di sini kita punya 9 transaksi, lalu punya 5 item. Ada I1, I2, I5, I3, dan I4. Semua transaksi ini ada 5 item, seperti itu. Jadi, ada I1 sampai I5, seperti itu. Jadi, langkah pertama adalah kita menentukan dulu nilai minimum support dan nilai minimum confidence-nya. Nah, dalam hal ini, saya menyatakan nilai minimum support-nya itu adalah 2. Artinya, barang itu cukup muncul 2 kali dalam suatu kumpulan transaksi, maka dia bisa dianggap sebagai pembentuk hubungan asosiatifnya nanti. Sementara, minimum confidence-nya kita pasang 70% di mana maknanya adalah si nilai hubungan asosiatifnya harus memiliki nilai minimal 70% barulah dia akan dianggap sebagai hubungan asosiatif yang valid. Di bawah 70% maka dianggap tidak valid. Nah, berikutnya, kita buat dulu frequent pattern atau frequent item set-nya dari yang one item set. Jadi, ini adalah transaksi yang tadi. Kemudian tadi saya bilang ada I1 sampai I5, yang ini. Lalu, kita hitung support count-nya. Cara menghitung support count gampang, tinggal dilihat saja I1 muncul di berapa transaksi. Kita hitung, ada 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka nilainya adalah 6. Kemudian di sini ada I2. I2 muncul berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, ada 7. Nah, ini kita hitung untuk seluruh itemnya. Silahkan dilihat lagi nantinya. Kalau sudah, maka kita akan tanyakan dulu di setiap langkahnya, apakah ada support count yang di bawah nilai minimum support? Tadi nilai minimum support-nya adalah 2 di sini. Berarti kita lihat di sini support count-nya ada yang di bawah 2 nggak? Ternyata jawabannya tidak. Jadi, semuanya di atas sama dengan 2, seperti itu. Maka, lulus sensor semua nih. Kita sudah membentuk item set 1 dengan nilai support count yang masih aman semuanya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata I5 punya support count-nya 1, seperti itu. Maka, I5 akan dicoret dari kumpulan transaksi ini untuk bisa nanti dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian langkah ketiga, kita membentuk 2 item set-nya. Nah, bagaimana cara membentuk 2 item set? Ya, kita kombinasikan dari item set yang lulus sensor tadi. Jadi, I1 dengan I2, kemudian I1 dengan I3, I1 dengan I4, I1 dengan I5. Nah, jadi seperti ini. Kemudian I2, I2 dikombinasikan dengan I2, I3, dan seterusnya sampai terbentuklah 2 item set seperti ini. Lalu, kita hitung lagi support count-nya. Nah, cara menghitung nilai support count 2 item set, ya kita akan lihat I1 dengan I2, berapa nilai support-nya. Nah, kita hitung di sini. I1 dan I2 yang muncul bersamaan, itu ada di beberapa transaksi, itu ada berapa? Gampangnya, seperti itu. Di sini ada I1 dengan I2, 1. Kemudian ada lagi di sini, I1 dengan I2. Kemudian ada lagi I1 dengan I2, dan terakhir I1 dengan I2. Muncul sebanyak 4 kali. Maka di sini, kita akan bilang bahwa I1 dengan I2 itu support count-nya 4 kali. Begitupun yang lain akan dihitung dengan cara yang sama. Lalu, sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, kita compare lagi dengan nilai minimum support-nya. Nah, di sini nilai minimum support-nya adalah 2 tadi kita di awal, berarti yang nilai support count-nya itu kurang dari sama dengan 2, maka akan dihapus. Berarti yang akan dihapus ini, ini akan dihapus, kemudian ini akan dihapus, lalu akan dihapus lagi, ini pun juga akan dihapus. Jadi, sisanya adalah yang lulus sensor ini, seperti itu. Berikutnya lagi, kita bentuk 3 item set. Nah, sampai kapan kita bentuk item set-item set-nya? Sampai tidak mungkin lagi kita membentuk item set yang baru. Kenapa tidak mungkin? Ya, karena tadi ada item-item yang makin lama akan terpangkas karena nilai support-nya ternyata kurang dari nilai minimum support. Nah, ketika sudah tidak ada lagi item yang tersisa, maka proses dari association rule tahap 1 ini, akan berhenti ketika kita membentuk frequent item set-nya. Nah, sekarang kita buat dulu yang 3 item set. Nah, di sini hanya 2 yang terbentuk. Kenapa 2 yang terbentuk? Kita balik lagi ke sini. Di sini kita akan mengkombinasikan dulu yang lulus sensor. Kita lihat di sini I1 dengan I2, kita kombinasikan dengan yang kedua ini. Jadi, dari yang 2 ini akan tercipta di sini ada I1, kemudian ada I2, dan ada I3. Nah, kita lihat dulu ada nggak sub dari yang ini, subset-nya atau bagiannya, yang tidak lulus sensor di tahap sebelumnya. Kita lihat I1 dengan I2 itu muncul tidak di sini? Oh, ternyata muncul. I1 dan I2 muncul di sini. Aman berarti. Oke, kemudian I2 dengan I3. Ada nggak di list yang tadi lulus sensor? Oh, ternyata ada. I2 dengan I3. Ini aman di sini. Kemudian I1 dengan I3. Ada nggak? Oh, ada di sini. Berarti lulus sensor. Berarti I1, I2, dengan I3 akan jadi 3 item set yang ini. Kemudian ada I1, I2, dan I5. Kita lihat dulu di sini. I1, I2, I5. Berarti itu kombinasi dari ini. I1, I2, mana ya? I1, I2 digabungkan dengan I1, I5 yang ini. Nah, dari 2 ini dikombinasikan, itu menjadi I1, I2, I5. Nah, kita periksa dulu subset-nya. I1, I2 lulus sensor nggak? Oh, ternyata lulus sensor I1, I2. Kemudian I2, I5 lulus sensor nggak? I2, I5 yang ini. Lulus sensor. Kemudian I1, I5 lulus sensor nggak? Lulus sensor yang ini. Berarti ini bisa dijadikan 3 item set. Yang ini. Nah, kita cek lagi. Masih ada nggak kemungkinan lainnya? Oh, ternyata ada. I1, I2 dengan ini. Jadi I1, I2 digabungkan dengan ini jadi I3. Sudah ya, sudah kebentuk yang ini. Kemudian ada lagi I1, I2, I4. Kita cobain lagi ini dengan ini. Nah, jadinya adalah I1, I2, I4. Nah, kita lihat apakah ini lulus sensor atau nggak. Kita cek dulu dari I1 dengan I2. Ada nggak di sini? Oh, ada. Oke. I2 dengan I4. Ada nggak? Oh, ada di sini. Oke. Berarti benar. Terakhir I1, I4. Ternyata I1 dan I4 itu tidak lulus sensor. Buktinya mana? Nah, di sini. I1 dengan I4 hanya 1 minimum support-nya. Eh, sorry. Support count-nya. Berarti ini nggak lulus sensor. Berarti ada sub-bagian dari himpunan ini yang tidak lulus sensor. Maka 3 item set ini tidak bisa digunakan. Itulah alasannya kenapa hanya terbentuk 2 item set untuk yang 3 item set ini. Oke. Kemudian seperti biasa kita hitung lagi. Ada berapa transaksi yang memunculkan I1, I2, dan I3 secara bersamaan. Kita hitung lagi di sini. Balik lagi ke yang awal tadi. Nah, ini harus bolak-balik memang. I1, I2, dan I3 bersamaan. Yang mana ya? Nah, ini. I1, I2, dan I3 bersamaan ini muncul. Satu. Kemudian ini juga muncul. Dua. Kemudian tadi I1, I2, I5 munculnya berapa kali? Ada dua juga kalau nggak salah sini. Satu, I1, I2, I5. Kemudian ada lagi nggak di sini? Oh, ada nih. I1, I2, I5. Berarti masing-masing hanya punya 2 support count. Nah, kita cek lagi. Nilainya memenuhi nggak nilai minimum support? Oh, ternyata memenuhi. Berarti lulus sensor dalam hal ini. Oke. Kalau sudah lulus sensor, kita cek lagi. Bisa nggak 4 item set? Ternyata kita lihat dulu. Kalau 4 item set, 2 ini dijadikan 1. Jadi, I1. kemudian I2, I3, dan I5. Kita cek di sini. I1, I2, I3-nya. Lulus sensor nggak? Lulus sensor yang ini. Kemudian I1, I2, I5. Lulus sensor. Oke. I2, I3, I5. I2, I3, I5 ini ternyata tidak ada di item set yang ini. Berarti ini tidak akan lulus sensor. Berarti otomatis tidak akan ada item set baru yang bisa dibentuk dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, langkah pertama beres. Kita sudah membentuk frequent item set. Nah, berikutnya kalau sudah ketemu frequent item set-nya, lalu kita ngapain? Nah, kita membentuk hubungan asosiatifnya yang tadi. Nah, kita kumpulkan semua item set yang lulus sensor atau melebihi nilai minimum support-nya yang tadi. Ada I1, I2, I3, I4, I5 untuk yang one item set-nya. Lalu ada I1, I2, I1, I3. Seterusnya, ini adalah untuk two item set. Dan I1, I2, I3 bersama I1, I2, I5 untuk three item set. Langkah berikutnya adalah, kita sekarang sudah punya frequent item set yang ini. Ada banyak sekali impunannya. Nah, kita mulai membuat dulu kemungkinan-kemungkinan kombinasi rule ataupun juga hubungan asosiatifnya tadi. If antecedent, maka consequence. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, saya ambil dulu yang tiga ya. Yang I1, I2, I5. Yang saya ambil yang ini. Saya mulai dulu atau mulailah dari yang paling banyak dulu item set-nya. Karena nanti yang ini mah sebetulnya tidak akan terpakai ya. Karena nanti otomatis kita bisa mengambil pecahannya dari yang sini. Atau subset-nya dari yang banyak ini. Nah, jadi I1, I2, I5. Nah, dari I1, I2, I5 ini, kita bentuk subset-nya. Nah, subset itu impunan bagiannya ya. Berarti bisa I1, I2, bisa I1, I5, bisa I2, I5, atau bisa I1 sendiri, I2 sendiri, I5 sendiri. Kebentuklah subset-nya yang ini. Lalu, tadi saya ingatkan lagi, minimum confidence-nya di awal adalah 70%. Nah, maka nilai confidence yang nantinya dihitung dari hubungan asosiatif ini harus lebih dari 70% baru rule-nya kita bisa gunakan. Seperti itu. Nah, kita bentuk rule-nya. Caranya adalah kita bentuk yang tadi. If antecedent, maka konsekuen. Atau sederhananya bisa kita tulis gini. Antecedent, maka konsekuen. Seperti itu. Biar gampang nanti kita melihatnya. Yang pertama, kita harus bisa pastikan dulu, tidak ada antecedent dan konsekuen yang sama dalam satu kali rule hubungan asosiatif. Jadi, sekali lagi, dalam hubungan asosiatif tidak boleh ada antecedent dan konsekuen yang sama. Ya, kita lihat dulu. I1 dengan I2. Kita bisa kombinasi atau pasangkan dengan apa? I1 dengan I1, I2 dengan I1, I5. Bisa nggak kita gabungkan? Nah, tidak bisa. Karena di sini ada I1, ini ada I1. Jadi, nggak boleh. Kemudian kita lihat lagi ke sini. Ternyata nggak bisa juga karena ada I2-nya. Nah, tinggal kita cari lagi yang bisanya yang mana. Oh, ternyata I1 dengan I2 bisa kita pasangkan dengan I5. Karena dia beda antara antecedent dengan konsekuennya. Berarti dari sini dan sini, itu akan kebentuk dua rule hubungan asosiatif. Yang pertama ada I1, I2 maka I5. Seperti itu. Tapi ini juga bisa dibalik. Karena memang hubungan antecedent dan konsekuen itu tidak, kalau dibalik itu tidak sama ya maknanya. Seperti itu bisa saja di sini terbentuk I5 maka I1 dan I2. Oke. Dibentuklah semua rule yang mungkin kebentuk seperti ini. Lalu kita hitung nilai confidence-nya. Masih ingat cara menghitungnya ya? Jadi, misalkan untuk yang pertama ini ada nilai confidence-nya. Kita hitung dulu kemunculan I1, I2 dengan I5. Tadi ini hanya muncul dua kali. Kemudian jumlah transaksi yang mengandung antecedent-nya. Antecedent-nya adalah yang pertama kali kita hitung I1 dengan I2. Berarti ini juga muncul sebanyak empat kali. Buktinya dari mana ya? Kita tinggal hitung lagi dari tabel yang awal ya. Nah, berarti di sini 2 bagi 4. 2 bagi 4 itu setengah lah ya atau 50%. Nah, karena nilai 50% ini ternyata tidak memenuhi yang 70%, maka rule-nya reject. Walaupun ini ada hubungan asosiatifnya ya, tapi terlalu kecil nilai confidence-nya. Lalu kita lakukan seluruh perhitungannya dengan cara yang tadi. Jadi, hasilnya ternyata di sini ada 3 rule yang diterima. Ada if I5, if 1, I5, then I2. Dia memiliki nilai confidence 100%, dan seterusnya. Perhitungan ini dilakukan sampai ke yang 2 item set saja. Seperti itu. Kalau sudah pernah dilakukan perhitungannya, contoh I1 maka I2 itu kan sudah terhitung juga di dalam sini gitu ya. Itu maka nggak perlu seperti itu. Nah, kita lakukan berulang kali, maka kita dapatkan hubungan nih. Di sini ada, jika ada transaksi yang mengandung I1 dengan I5 bersamaan, maka dia juga mengandung barang item nomor 2. Seperti itu cara bacanya. Nah, lalu ini baru sekedar pengetahuan. Untuk bisa jadi wisdom, tentunya kita harus bercerita ke stakeholder-nya dengan cara yang bukan seperti ini. Karena kalau cara seperti ini, nggak banyak orang yang paham. Hanya orang informatika mungkin atau hanya orang matematika yang bisa paham ini. Nah, oleh karena itu nanti akan ada di bagian akhir dari si Data Mining Association role ini, yaitu untuk representasi pengetahuan. Nah, tapi kita akan bahas dulu algoritma yang kedua. Namanya adalah algoritma FP Growth. Tapi kita akan bahas algoritma FP Growth ini pada materi berikutnya. Untuk materi a priori, cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.